Assalamualaikum, biar tidak viral yang penting masakannya enak Ini cumi ala kacang tanjang yang rasanya mantap Bahannya cuma sederhana Kepala ikan cumi yang sudah tidak terpakai kita potong-potong seperti ini Lalu kita baluri dengan perasan jeruk nipis diaduk-aduk sebentar Campurkan 1 sendok teh garam dan setengah sendok teh lada bubuknya Diaduk-aduk sampai tercampur dan menyerap Diamkan sebentar Siapkan 500 gram tepung terigu protein sedang atau protein apa saja boleh yang penting berprotein Semburkan cumi yang sudah diberi bubuk tadi Menggelamkan ke dalam tepung terigu tersebut Kemudian kita ratakan Di badan lain siapkan 1 butir telur ayam Kemudian kita kocok-kocok sampai hancur Lanjut tambahkan 100 ml air es yang sangat dingin Diaduk-aduk kembali sampai tercampur Cuci tangan yang bersih Kemudian kita kobok-kobok cuminya Masukkan ke dalam adonan es dan telurnya Dicelup-celup sampai tercampur Kemudian balik-kembali Ceburkan ke dalam tepung terigunya sampai tenggelam Setelah merata tercampur di tepung terigunya Kembali kita celupkan ke dalam adonan telurnya Telurnya yang sudah dikasih es ini Lanjutkan sampai banyak sampai habis Dicelupkan kembali ke dalam telur yang beres ini Diaduk-aduk sedikit Biar tercampur Masukkan kembali ke dalam tepung terigunya Dikit-dikit sedikit Tenggelamkan Dan diaduk-aduk Kemudian dipijit-pijit Biar keriting Setelah keriting Kemudian simpan di tempat lain Habiskan sampai selesai Setelah selesai Siapkan minyak gorengnya Dipanaskan Kemudian kita goreng Minyaknya tidak terlalu banyak Biar hemat saja Goreng sampai crispy Jangan lupa dibalik Supaya merata Matangnya Setelah berwarna keemasan Kemudian kita angkat dan tiriskan Lanjutkan sampai selesai Sekarang kita bikin bumbunya Siapkan bawang putihnya 4 sium Cabai merah keritingnya 4 buah Dan cabai jablahnya 10 buah Tidak terlalu pedas Kemudian tambahkan Kencurnya Sepotong saja Dan kemirinya Sepotong yang sudah disangrai Kemudian garam Kita ulek-ulek Sampai halus Setelah cukup halus Lanjutkan Kita siapkan Kacang panjang yang sudah dicuci bersih Ini 2 ikat Atau sekitar 300 gram Kemudian kita potong-potong Tidak terlalu panjang Setelah selesai Kacang panjangnya dipotong-potong Siapkan penggorengannya Diberi minyak sayur secukupnya Kemudian kita masukkan Kacang panjang yang dipotong-potong Kemudian masukkan Bumbu yang diulek tadi Supaya hemat Dan sayang Jika terbuang Tambahkan Bumbu tadi Sisanya Dengan air Kita masukkan Airnya Kemudian diaduk Sebentar Lanjutkan Dengan bumbu yang sederhana Saja Hanya menambahkan 1,5 sendok gula pasir Kemudian 1,5 sendok mecin Dan 3,4 sendok teh Garam Diaduk-aduk Sampai tercampur Dan agak asat Jangan lupa Masaknya Jangan terlalu matang Kita masak 3,4 matang saja Supaya tidak terlalu lembek Kita siram Ke atas Cumi yang sudah digoreng crispy tadi Di atasnya saja Sampai tercampur Ini rasanya enak Walaupun sederhana Tapi bikin makan nambah lagi Terima kasih yang telah menonton video ini Semoga sukses semuanya Terima kasih telah menonton video ini